ini kita tambah lagi tapi sepertinya asnya kurang panjang ya kemudian kita bikin tutupnya yang di sini Hai nanti akan sudah coba kalau kita layarnya kita ganti format layer Hai warnanya kita ganti semua Hai color Hai supaya tampak seperti besi ya kemudian syaknya kalau kita ganti juga ah terlihat lebih bagus Assalamualaikum Selamat datang di channel saya di Roni channel belajar kreatif Oke kali ini ini saya akan mencoba untuk membuat skru ya skru plate buat skru konfior ya sebenarnya agak susah ya kalau kita membuat dengan gna-cate karena memang tidak ada tuditulnya jadi ini agak sedikit mengakali kita langsung aja kita bikin layer kita bikin layer garis bantu dulu garis bantu Oke kemudian kita bikin Hai delete Oke kita bikin garis bantu dulu set karun ya Ayo kita mau mencoba untuk membuat kecil aja apa namanya Hai apa namanya skru nya kita bikin diameternya adalah Hai hmm 250 kemudian asnya adalah center diameter Hai konfirm asnya 60 jadi agak besar pas saya ya Oke sekarang kita bikin garis lagi untuk playnya Hai kemudian ini kita putar Hai roti Hai saya mau bikin setengah putaran aja kesini saya ingin membuatnya segmennya 6 sebenarnya semakin banyak semakin bagus tapi ini namanya supaya nggak terlalu lama berarti durasinya jadi kalau 6 kesini berarti 180 dibagi 6 Hai sekitar 30 derajat ya Hai kopi 30 derajat Oke sudah benar kemudian kita tampakkan viewnya yang eh Southwest ya untuk perspektifnya kemudian kita log atau ini kita copy dulu aja dan supaya saya tidak terlalu sering windah tampak atas tampak samping saya pakai view ini aja view pot pakai yang tiga kanan ke yang kanan saya mau tampakkan isometrik kemudian yang ini saya tampak atas format bukan format tapi view ya harusnya view 3d view top kemudian yang ini ini yang sekarang kita mau guncang ini kita copy aja dulu eh eh sebentar ini skrunya mau saya jadikan eh 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 pittnya ya pittnya speed screen saya jadikan 150 berarti nanti akan melingkar 150 berarti kalau Hai setengahnya dari skrunya Hai menjadi 75 Hai Oke kalau 75 kita bagi 6 Hai Oke kita kita bikin garis bantu aja disini Hai kita coba hitung aja dulu Hai mau saya jadikan 150 kita bagi 2 Hai 75 kemudian kita bagi 6 Hai 12,5 Hai 12,5 Hai 12,5 Hai kita bikin garis bantu aja disini kita bikin garis bantu aja supaya nanti ketika saya mau menggeser lebih mudah ya posisinya di sini oke Hai kemudian untuk garis yang miring ini mau saya naikkan dengan jarak sesuai dengan garis yang seperti itu tadi tadi oke Hai move ini supaya mudah aja ya saya enggak menghitungnya oke ini kita del sebenarnya kita tampak depan juga nggak apa-apa tadi kalau kita sudah yakin posisinya benar jadi garis ini diatasnya permukaan ini seperti ini gambarnya ada kelihatan kelihatan ke atas ya kemudian ini mau saya copy Hai cloud ini buat kerjanya nanti Hai dekat-dekat aja kemudian saya mau bikin kotak posisi disini mungkin teman-teman bisa lihat kenapa saya bikin kotak disini nanti hai 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 oke saya cukup seperti itu kemudian layarnya mau saya kunci ya layer Hai kunci-kunci sekarang saya mau bikin playnya warnanya mau saya ganti Hai Hai yang terang aja green hai hai eh Hai sekarang kita bikin garis ya melintang kesini Hai lain hai 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 oke Hai sekarang saya mau memindah garis ini ke permukaan ini karena memang garis ini miring ya kalau kita lihat tampak kalau sampainya dia miring hai 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 dia miring Hai jadi saya mau letakkan disini Hai ke kita blog dulu aja Ayo kita pakai tool 3d-align Hai ujung yang sini Hai untuk aturan pertama benda ujung ini mau saya taruh di ujung sini Hai kemudian ujung yang ini Hai mau saya taruh disini Hai sejajar dengan garis ini ya kemudian yang miring ini ke atas saya mau saya mau sejajarkan dengan garis yang ini supaya dia letaknya Hai turus nah ini dia pindah-pindah kesini tapi dia lurus dengan garis kotak ini oke sekarang Hai kita bikin radiusnya ini hai 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 oke kita lihat dampak atas radius disini dia tadi radiusnya adalah 250 ya diameternya diameternya 250 berarti radiusnya 125 oke oke langsung kita bikin aku pakai yang start start and radius ya kita dari kanan aja dari kanan Hai kemudian kiri baru kita isi radiusnya 125 karena kalau dari kiri ke kanan lengkungnya ke atas sana oke ini yang tengah kita hapus aja hai 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 hal kemudian kita join hai 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 join supaya mudah ketika nanti saya mau mengasih Hatch nya ya Oke kita kasih Hatch Solid Kemudian mau saya kasih penebalan 3 ml Thickness oke 3 ml Nah ini sudah terlihat ya tebal 3 ml Mau selecting untuk Hatch nya aja Kemudian mau saya copy Clone Dari ujung sini Ke ujung Oke kita taruh ke atas sini aja 3 ml Oke Ah geser ya Ardu aja Oke kita copy lagi Clone Dari sini Clone Ke Kita zoom aja Kesini Confirm Oke kita block Kita bikin block aja Screw Blade Blade Segmen Satu Oke Incertain point nya Saya pilih yang Di atas sini aja Nanti jadi Kalau saya manggil Dia akan Posisi disini Untuk memasukkannya Oke Kemudian Saya mau Masukkan ini Kesini Sekarang ini untuk Alat bantu aja Ini sudah menjadi block Jadi ketika saya klik Dia langsung Masuk Kita ganti Ke 3d align Supaya mudah ini aja Tambah sini aja Oke 3d align Acuan Acuan 1 Pertama Saya Di Sisi atasnya aja Ya Ujung ini Mau saya letakkan Dengan Ujung sini Kemudian Untuk yang kedua Adalah ujungnya ini Confirm ke Ujungnya ini Confirm Kemudian Ujungnya Yang Ini Saya pindah ke Ujung yang sini Supaya dia miring Ya Sebentar Ini harus Disentuh dua kali ya Supaya masuk ke sini Nah Oke Kita cek Tampak sampingnya Sudah benar Sudah benar ya Miring ke sini Kemudian Saya mau bikin Untuk segmen Yang keduanya Adalah Dari sini Confirm 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 Oke Ini tadi Diameternya Adalah 60 ya Oke Berarti Radiusnya 30 Ini Kalau kita Tampak Sampingnya Harusnya Dia miring Nah Ini Seperti ini Miring Seperti tadi Kita ulangi Pakai Tool 3D Align 3D Align Align 3D Ini ya Kalau di AutoCAD 3D Align Ini pakai Bahasa Ini GNA Di balik Align 3D Oke Specify First Source Point Jadi Titik Ini Saya Mau Luruskan Dengan Titik Ini Confirm Oke Saya Scroll Dulu Kemudian Titik Yang Kedua Ini Atau Ya Kita Disini Aja Supaya Bisa Zoom Kita Mau Luruskan Disini Confirm Kemudian Ujung Yang Ini Kita Luruskan Dengan Ujung Yang Sini Oke Kita Cek Apakah Sudah Lurus Sudah Lurus Benar Ya Kemudian Kita Buat Radius Disini 30 Center And Radius Dari Kanan Ke Kiri Aja Confirm Confirm Isi Radius 30 Sebentar Tadi Salah Ya Up Center And Radius Start Confirm Kemudian End Confirm Radius 30 Oh Kok Gak Gak Bisa Ini Oke Kita Cek Lagi Oh Sebenernya Sudah Ada Jadi Dia Gak Terlihat Ya Oke Kita Adel Aja Kita Adel Tiga 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 Nya Aja Biar Enggak Mengganggu Ya Start End Radius Start Confirm End Confirm Radius 30 sebenarnya ini radius ya cuma tadi saya kira tidak jadi ternyata sebenarnya jadi kita hanya butuh untuk regenrasi aja regen ini ya regen tadi gak terlihat jadi saya kira gak jadi terus sekarang kita join confirm kalau kita klik sudah ngeblok semua berarti sudah benar langsung kita isi hearts kemudian kita kasih tingginya 3 mili kemudian kita copy hearts nya clone confirm oke kita bikin block 123 sudah benar block local library screw blade blade screw segmen langsung aja tadi ya screw segmen 2 oke insertnya saya isi disini aja gak apa-apa oke sudah jadi ya tinggal kita masukkan ke posisinya yang tadi oke kita cek tadi saya lupa ya posisinya disisi atas apa sisi oh benar disi atasnya oke kita ke sisi atas berarti kita pakai 3d align lagi 3d align untuk ujung yang ini confirm ke ujung yang sini confirm kemudian ujung yang ini confirm confirm ke ujung yang sini kemudian yang ujung sini ke ujung yang sini kemudian kita move nah tuh secara isum hati baca ini kita pindah ke sini ya oke move visi publish point bentar ini saya ulang aja saya takutnya gak pas tadi oke move center confirm ke centernya sini center confirm oke kita cek oke udah lurus ya oke kemudian kita putar ya tadi adalah kita bikin 6 segmen oke kita klik ke satu satu dua kita bikin blok lagi screw assembly satu confirm oke kemudian kita putar rotate center confirm array tadi saya isi 6 kemudian sudutnya 30 6 kali 3 oke ya ini kita putar lagi supaya posisinya lurus kesini karena saya maunya lurus kesini rotate maaf ini sepertinya agak mengganggu ya ini saya mau hilangkan dulu layer ini bukan supaya enggak mengganggu ini sepertinya center nya karena tadi juga ada radius ya jadi center nya banyak supaya enggak salah mengklik saya pakai garis bantu lagi oke kemudian format layer oke yang ini mau saya pindah ke layer garis bantu oke saya block 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 kita rotate piece point nya saya pakai n aja nah ini confirm rotate nya minus 30 supaya balik kesini ya oke yang ini juga saya mau tampilkan untuk view 3D ya supaya nanti selecting nya lebih mudah oke yang ini mau saya pindah pindah ke atas sini move bentar tadi salah ya move piece point oke confirm ke atas nya sini nggak terlalu terlihat ya ini saya geser ke sini dulu aja supaya terlihat nah ini ujung keduanya posisinya di situ nah ini sudah terlihat move yang ujung sini saya pindah ke ujung sini confirm oke ini karena warnanya hijau kurang terlalu terlihat oke ini kita yang ini kita puter aja lagi view 3D view coba yang ini nah ini sepertinya lebih mudah menggeser nya move nah ini saya taruh disini oh salah ternyata mandu aja oke kita pakai yang ujung ini aja move ujung ini belakang ini confirm ke belakang sini confirm kemudian kembali lagi ke sini oke kita select ini move ujung sini confirm kita masukkan ke ujungnya yang sudah jadi tadi confirm kemudian ujung yang ini yang segmen ini ya move confirm confirm ke ujung sini confirm kemudian oke pakai yang sisi ini aja klik move ujung yang ini confirm ke ujung ini oke confirm jika kita block lagi ya view format layer jadi kita matikan aja kita block harusnya ada 6 selected oke 6 selected sudah benar kita bikin block lagi local screw blade segmen 2 ini terserah aja kita taruh dimana oke disini aja apa kemudian ini kita rotate sebentar garis bantunya saya nyalakan lagi format layer sebenarnya ini kita pakai 3d align pun bisa cuma lebih susah melihatnya karena posisinya agak melingkar jadi agak susah front ini sudah terlihat separuh dari blade sudah jadi kemudian ini mau saya rotate ke rotate base point disini confirm kemudian saya pilih copy sudutnya adalah 180 oke confirm nah ini kita tinggal move aja yang ini move titik ini confirm confirm titik yang ini confirm oke kita coba 3d view visual style ke realistic kemudian view view mode 3d kita tab scrollnya sudah jadi ya scrollnya sudah jadi memang agak susah ya kalau kita pakai autocad kita bisa pakai tool yang banyak mungkin teman-teman yang ingin belajar di autocad bisa lihat di tutorial saya yang autocad untuk membuat screw oke sekarang kita bikin asnya saya kembalikan lagi bikin as kita format layer kita bikin shaft oke kita kasih warna percinta ini aja kemudian yang ini mau saya copy tadi ada 250 apa sini aja oke kita bikin as dulu aja circle diameter asnya adalah 60 ya tadi 60 kemudian oke circle kita kasih tingginya thickness mana thickness kita pakai 400 oke ini asnya layer nya saya ganti dulu ke layer shaft nah ini ini saya copy lagi dua kali satu dua nah sebentar klon klon confirm geser kesini ya berarti 150 150 150 150 oke kalau mau kita tambah lagi gak apa-apa ini tambah depannya ini kita tambah lagi tapi sepertinya asnya kurang panjang ya kemudian kita bikin tutupnya yang disini nanti akan sudah terlihat bagus ya oke ini tampak sampingnya sudah jadi coba kita view di layout nah screw nya sudah terlihat bagus ya ini kita kasih tampak 2 confirm kemudian kita copy aja ini eh answer clone confirm kita geser disini confirm yang ini aduh banyak kan oke kita del yang ini kita view 3d view so web oke coba kalau kita layernya kita ganti format layer warnanya kita ganti semua color supaya tampak seperti besi ya kemudian sharpnya color kita ganti juga terlihat lebih bagus seperti ini oke saya rasa untuk membuat screw di gain aket tutorialnya sudah saya ajukan segini aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh